Tanda musim kemarau sejak 2 bulan terakhir, pemisah di Kabupaten Cianjur, warga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa menggunakan air sungai yang sudah mulai mengering karena sumur di setiap rumah warga sudah mengering. Beginilah suasana warga di kedua kedusunan Desa Jayagiri, Kejamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Sekitar 1.500 kepala keluarga mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau sejak 2 bulan terakhir yang berdampak pada sumur di rumahnya kekeringan hingga harus menggunakan air dari aliran sungai Cikalapa. Aliran air sungai Cikalapa ini menjadi satu-satunya yang biasa digunakan warga sebagai kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, dan masak meski airnya sudah mulai keruh. Menurut warga, jika aliran sungai Cikalapa ini kering, warga tidak bisa lagi mendapatkan air untuk keperluan MCK. Pilihan lainnya berada di tengah hutan dan jaraknya terlalu jauh sepanjang 20 km dari pemukiman warga. Dihawatirkan kan, kalau memang ini kedepannya masih panjang kemarau, sehingga tidak ada perhatian dari pihak terkait atau dari pihak pemerintah yang melihat kondisi seperti ini, kami, Pak, dimohon untuk bisa diperhatikan. Selain itu, warga mengaku selama musim kemarau 2 bulan ini belum pernah mendapatkan kiriman air bersih dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Warga berharap pemerintah Kabupaten Cianjur memberi solusi dengan mengirimkan pasokan air bersih setiap harinya. Heri Setiawan, Bandung TV